Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jorka dan Bambang Tri Doxing dan bongkar-bongkarnya itu bikin regime ini kebingungan dan makan hati Inilah tampaknya situasi-situasi terbaru yang akan dihadapi dan sedang dihadapi oleh regime Jokowi Dalam tiga minggu terakhir ini Pemirsa memang Jorka betul-betul membuat pusing Sejumlah pihak terutama adalah para pejabat publik, banyak menteri, bahkan presiden, bin Dan para baser itu kebingungan siapa ini Jorka ini yang mengacak-acak data-data mereka Diumbar ke publik dan pada akhirnya itu direspon oleh para netizen menjadi bahan ketawaan Ada yang vaksinnya belum lengkap tetapi nyuruh orang lain harus pakai poster Dia sendiri belum misalnya kan padahal dia pejabat publik yang kemana-mana bisa naik pesawat Bisa naik apa bersama orang lain ya padahal pesannya ya rakyat disuruh poster agar Vaksin poster agar terhindar dari vaksin dari covid-19 itu tapi dia sendiri belum ya Dan akhirnya ributlah yang seperti itu ada juga yang disindir karena ini dekat penjudi Ada yang disindir ini dan banyak sekali pemirsa sehingga dalam tanda kutip Hadirnya Jorka hacker ini menjadi hiburan bagi rakyat-rakyat yang selama ini Merasa dikibulin oleh rejim ini gitu ya apalagi di tengah harga BBM yang naik Oh ini betul-betul ya luar biasa ini Jorka ini ya disuspen terus berkali-kali Tetapi dia terus muncul dengan informasi-informasi baru yang membuat cemas dan bingung dari rejim ini Yang kedua adalah ya Bambang Tri mantan wartawan investigasi yang dulu menulis buku Jokowi undercover Ya tampaknya sekarang muncul lagi dengan Youtubenya yang cukup viral pemirsa Karena diunggah dalam satu Youtube itu subscribernya 7 ribu tetapi dalam dua hari itu sudah penontonnya itu sekitar 340 ribu Saya menduga bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan ini penonton akan semakin banyak Kalau itu tidak di takedown ya akunnya itu apa videonya itu Terlebih Bambang Tri ini juga kata kabarnya Sedang menyiapkan buku Jokowi undercover 2 Jokowi undercover kedua Kalau yang sudah terbit banyak dalam bentuk file itu yang beredar luas di masyarakat Siapa yang membaca itu adalah Jokowi undercover yang membawa dia di penjara Tetapi yang undercover itu ini datanya seperti apa dan lain sebagainya Mungkin itu tercermin dari videonya yang sempat viral Jadi kalau pemirsa mungkin ingin nonton videonya Klik Youtube ya kemudian ketik Bambang Tri Nanti akan keluar video itu dan mungkin viewernya sudah jauh lebih banyak lagi dari yang saya sampaikan saat ini Ini dikupas oleh M. Rizal Fadilah Pemerhati politik dan kebangsaan Dia mengatakan bahwa soal pembobolan, pembongkaran, dan penguakan data pribadi Yang mengumuka adalah kerja Jorka, hacker Jorka Dan skala lebih kecil adalah Bambang Tri Jorka menyerang banyak pejabat penting negeri ini Termasuk Presiden Jokowi sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi itu Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya Namun saat ini suaranya masih sangat nyaring Khususnya tentang pemalsuan data Jokowi Kalau yang sudah membaca videonya Memang agak ngeri-ngeri sedap gitu Pemirsa data-data Jokowi yang diungkap oleh Bambang Tri itu Sekali lagi saya sarankan Saya tidak sertakan dalam deskripsi Tapi ketik saja di Youtube Nanti akan segera keluar Kalau diketik Bambang Tri Video itu akan keluar Satu video yang mungkin bisa saya katakan sangat berani Menantang Dan kalau itu dilayani secara hukum Mungkin memang menjadikan negara ini geger Kalau salah satunya itu Secara dejure Jokowi itu tidak sah Katanya seperti itu Itu semua perlu pembuktian Dan sebetulnya sangat menarik Kalau dilayani melalui pengadilan Untuk dibuktikan gitu ya Apalagi kalau pengadilannya ini terbuka Live atau streaming Bisa diikuti oleh media Nanti akan terjadi perdebatan-perdebatan yang luar biasa Apalagi kalau saksi-saksinya Ini juga bisa didatangkan secara penuh itu Ya inilah Saya kira situasi yang mungkin Membuat ya Apa namanya Rejim ini itu makan hati ya Sedih barangkali ya Gimana cara mengantisipasinya Mengantisipasi Jorka tampaknya tidak Cukup kemampuan Karena kemungkinan Keahlian dalam IT Di cyber Indonesia ini mungkin Dipikir-pikir juga Mungkin ada dalam bidang tertentu ahli Tetapi mungkin dalam Menghentikan Hack itu Nggak bisa Dan jorka mungkin lebih Canggih itu Sehingga Sangat ngerti gitu loh Kalau ini Seperti Sambo misalnya Dikatakan Itu adalah orangnya Tito Karnavian misalnya Ya itu kan luar biasa Ya kita baru menduga-duga gitu kan Tapi dia mengatakan seperti itu Kemudian Terakhir misalnya Iwan Bule Ketua PSSI itu Gimana enaknya Ya berkawan dekat dengan Bos judi misalnya Itu kan akhirnya Oh seperti ini kan Kita jadi ngerti gitu loh Nah ini sangat susah diatasi Yang kedua adalah Bambang Tri Ya Bambang Tri ini Mungkin penulis konvensional Tetapi memiliki data yang sangat Satulah bisa dikatakan begitu Kalau menurut versinya Dan siap dikonfrontasi Siap dikonfirmasi Dan siap diadu Dengan pihak-pihak yang meragukan data-datanya Dan itu pemirsa Agak ngeri ya Apa namanya Apa yang Dibuat oleh Bambang Tri itu Ya kita tidak tahu ya Di tengah situasi Masyarakat yang cukup Panas saat ini Efek dari kenaikan harga-harga Dan juga Harga BBM Yang melahirkan demonstrasi Hampir di seluruh tanah air Hampir bisa dikatakan Semua kota itu Demonstrasi Kecuali para baser ya Kalau para baser Memang tidak demonstrasi Dia mendukung pemerintah Hanya dengan Pernyataan-pernyataan singkat Di Twitter gitu Atau mungkin Ketua GP Ansor Yang juga Menteri Agama Yakut Yang mendukung Keputusan Naiknya BBM Tetapi Bisa dikatakan Bahkan Ojol saja Yang menerima BLT BLT-nya itu 150 ribu Rupiah per bulan Alias 5 ribu per hari Selama 4 bulan Jadi 600 ribu Setelah itu ya Habis sudah BLT-nya kan 5 ribu dapat apa Nggak dapat tempe Katanya kan Sangat Sangat tidak memadai Dengan beban Yang harus dibikul oleh Para Ojol ini Yang tumpuannya Itu memang Bahan bakar Minyak itu Yang mungkin Dia itu bisa beli Sampai 3 liter Pemirsa Kalau 3 liter Itu Bensinnya Yang Uang subsidi Nya itu Nggak cukup Untuk menombok Bensin Dibanding saat Sebelum Terjadinya Kenaikan harga BBM ini Dan inilah Saya kira Kita baru Baru bulan pertama Di hadapan pada Situasi Jorka yang Seperti ini Yang Apa namanya Yang mengejutkan Dan membuat Gemetar Menurut Rizal Fadillah itu Membuat gemetar Pejabat penting Indonesia Karena data Pribadinya Diretas Mulai dari Puan Maharani Erik Thohir Joni J.Plet Tito Karnavian Luhut Panjaitan Hingga Joko Widodo Dan Apa namanya Ma'ruf Amin Bahkan Deni Siregar pun Ikut dibongkar-bongkar juga Termasuk Siapa ini Abu Janda Yang agak Sewot-sewat sedikit lah Mungkin Untuk gaya-gaya juga Tetapi Inilah Satu Situasi Kita Baru Pada Tahap Awal Cover luarnya lah Yang kelihatan Baru dibuka itu Kita tidak tahu Apakah Jorka Ketika diremehkan Bahwa itu adalah Hock Banyak Banyak Dari Jurubicara Institusi negara ini Mengatakan Oh yang dilakukan Yang dikemukakan Jorka itu adalah Hock Berita bohong Dan sebagainya Gak usah dipercaya Lalu merasa Tertantang Untuk membuktikan Lebih dalam lagi Data-data yang Lebih Rahasia Lebih penting Kita tidak tahu Begitu juga Halnya dengan Bambang Tri ini Yang tampaknya Sudah berani Menghadapi Resiko yang luar biasa Ya kan Kalau saya Simak dalam Video-videonya itu Wih Ngeri ini Ya Tinggal bagaimana Apakah Ada cukup Keberanian Pihak-pihak Yang dikatakan Oleh Bambang Tri ini Mengajukan Keberatan Ya Lapor ke Mabes Polri Misalnya Kemudian Diadili Karena ini katanya Negara hukum Bukan negara Kekuasaan Jadi kalau orang Dianggap Melanggar hukum Diadili Dibuktikan Baru Difonis Ya kan Nah Kalau itu bisa Digelar Kita akan tahu Semua Yang sebenarnya Yang benar itu Siapa Yang salah itu Siapa Benarkah Jokowi itu Anaknya ini Dan itu Atau tidak Benarkah Ijazahnya Jokowi itu Asli Atau tidak Itu semua Bisa Dibuktikan Melalui Perdebatan Perdebatan Atau melalui Ruang sidang Kalau Ya Ini Digelar Di dalam Persidangan Kita tidak tahu Kalau ada Solusi yang lain Tetapi yang jelas Pemirsa Dua sosok ini Yang satu Adalah Sosok yang Anonim Bisa dikatakan Begitu Tidak jelas Siapa Nama aslinya Dari Jorka itu Ya yang katanya ini Di Warsawa Begitu Di Polandia Yang satu Bambang Tri Ya Sosoknya jelas Ya tracknya jelas Datanya jelas Dan siap menghadapi Risiko apapun Tetapi Sekali lagi Ini membuat Ya Rejim ini Tampaknya Kebingungan Dan Makan Hati Mungkin sangat sedih Menghadapi Dua Situasi ini Bila itofiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih